Pedang Asmara Jilip 6. Inilah sebabnya, maka Tiong Sin mencari kasih sayang itu keluar rumah. Di antara teman-temannya, di antara orang-orang yang bersikap baik padanya. Dia masih terlalu muda untuk melihat apa yang tersembunyi di balik kebaikan teman-teman itu. Seolah-olah racun dibungkus gula, kebaikan teman-temannya itu menyeretnya ke arah watak yang amat merugikan pribadinya. Dan watak ini adalah metuk keranjang, watak yang lemahkan pribadinya terhadap tekanan nafsu. Betapapun juga, harus diakui bahwa Tiong Sin adalah seorang murid yang amat menyenangkan. Dia mudah sekali mempelajari ilmu-ilmu silat baru yang diajarkan Yeliu Jutai dan mudah menguasainya. Juga otaknya terang sekali hingga mudah menghafal huruf-huruf baru, pandai merangkai hurut-huruf itu menjadi syair yang indah. Juga dia pandai bersikap hormat dan manis terhadap siapa saja, terutama terhadap Yeliu Jutai yang sama sekali tidak pernah menduga bahwa di balik wajah yang cerah dan senyum yang ramah penuh hormat itu tersembunyi watak yang tidak baik. Seluruh ilmu silatnya telah dia ajarkan sehingga ketika Tiong Sin berusia 20 tahun, dia telah menguasai seluruh ilmu silat yang dimiliki gurunya atau ayah angkatnya. Dia menyebut tayah kepada Yeliu Jutai, akan tetapi, dia tahu bahwa dia bukanlah putra kandung gurunya itu. Hal ini diketahuinya dari hasil pergaulan yang keluar. Di antara para pelayan tentu saja ada yang tahu bahwa ketika Yeliu Jutai pulang dua tahun yang lalu, pemuda itu membawa seorang bayi. Karena Yeliu Jutai belum menikah, tentu saja keadaan bayi itu menimbulkan pertanyaan dan untuk melenyapkan dugaan yang bukan-bukan, Orang tua Yeliu Jutai memberitahu kepada para pelayan itu bahwa anak yang dibawa oleh Yeliu Jutai adalah anak yatim piatu dan yang menjadi anak angkat Yeliu Jutai. Demikianlah, mendengar berita bahwa dia bukan anak kandung Yeliu Jutai, Tiong Sin menghadap ayahnya dan menanyakan hal ini. Dahulu, sebelum dia mendengar akan hal itu, sudah berulang kali dia bertanya kepada ayahnya tentang ibunya, dan selalu ayahnya itu menjawab sambil lalu dan menyimpan. Ibumu sudah meninggal dunia, hanya itulah jawabannya. Ketika Tiong Sin menghadap Yeliu Jutai dan menceritakan tentang apa yang didengarnya, bahwa dia bukan anak kandung orang yang selama ini dianggap. Ayahnya sendiri, Yeliu Jutai menarik napas panjang. Aku tahu bahwa hal ini takkan dapat ditutup-tutupi, Tiong Sin. Dan memang bukan maksudku untuk merahasiakannya darimu untuk selamanya. Hanya aku menanti sampai engkau benar dewasa, baru akanku ceritakan. Sekarang, setelah engkau mendengar berita itu, baiklah, kau dengarkan ceritaku. Yeliu Jutai lalu menceritakan tentang Bu Siengho dan Teng Siok Hwa betapa kedua orang tua anak itu tidak dapat menjadi suami istri yang sah karena ditentang oleh orang tua Teng Siok Hwa, yaitu Teng Pang Chu ketua Heeng Pang. Dan betapa ibu kandungnya itu meninggal ketika melahirkannya karena kehabisan darah dan tidak ada ahli yang membantunya melahirkan. Kemudian betapa ayah kandungnya juga tewas, mungkin tewas dikeroyok orang Heeng Pang. Nah demikianlah riwayatmu, Tiong Sin. Akan tetapi, sejak engkau terlahir, engkau sudah ku bawa. Aku yang merawat dan mendidikmu, dan aku mengangkatmu sebagai anakku, biarpun engkau sama sekali bukan darah dagingku. Dan meskipun ku beri nama keturunan keluarga kami, sekarang, terserah kepadamu apakah engkau akan tetap mempergunakan nama keturunan Yeliu ataukah akan menggunakan nama keturunan ayah kandungmu, yaitu Bu. Tiong Sin menghapus air matanya yang bercucuran ketika mendengar cerita ayah angkat atau gurunya, lalu dia memberi hormat dengan menyembah sampai dahinya membentur lantai. Sungguh besar budi yang ayah limpahkan kepadaku. Karena ayah ternyata bukan ayah kandungku, maka budi itu terasa semakin besar dan berat lagi. Karena itu, biar saya akan terus memakai nama keturunan Yeliu untuk membalas budi ayah. Semenjak mengetahui bahwa dirinya bukan anak kandung Yeliu Jutai, Tiong Sin banyak bertanya tentang ayah dan ibu kandungnya dan juga menanyakan tentang Hek Eng Pang kepada ayah angkatnya. Untuk apa engkau bertanya-tanya tentang Hek Eng Pang tanya Yeliu Jutai curiga. Tidak mengapa, ayah? Bukankah ibu adalah putri ketua Hek Eng Pang? Maka, Hek Eng Pang adalah perkumpulan keluarga ibu, berarti juga keluarga ku pula. Karena jawaban itu menghapus kecurigaannya, maka dia pun lalu memberitahu bahwa Hek Eng Pang berada di kota Wong Chun, sebelah selatan dari perbatasan kota raja. Setelah Tiong Sin berusia 20 tahun, seperti telah diceritakan di depan dia berhasil menguasai semua ilmu silat dari ayah angkatnya. Pada suatu hari dia berlatih ilmu pedang, menggunakan sebatang pedang biasa. Hebat ilmu pedang ini. Pedangnya lenyap bentuknya dan nampak gulungan sinar terang. Itulah ilmu pedang yang disebut Thaisan Kiam Sud, ilmu pedang Thaisan, yang merupakan inti dari kepandayan Yeliu Jutai. Karena ilmu pedang itu adalah ciptaan mendiampek, Bito Jin, guru dari Yeliu Jutai. Ilmu pedang ini bukan hanya indah dilihat, akan tetapi juga lihai sekali dan selain cepat, untuk meminkannya harus dipergunakan Sinkang dengan pengerahan yang tepat pada gerakan-gerakan tertentu. Sing Sing Gak, Krek tiba-tiba Tiong Sin menghentikan permainan pedangnya, memandang pedang yang patah menjadi dua potong itu. Ketika dia membuat sentakan tiba-tiba dalam suatu jurus yang penuh daya tipu. Pedang itu tidak kuat menahan sentakan ini yang dikerahkan dengan tenaga Sinkang dan patah menjadi dua. Ah, maaf, suhu, katanya kepada Yeliu Jutai yang sejak tadi menonton latihan pedang putera angkatnya. Dia kagum bukan main dan harus mengakui dengan diam-diam bahwa dia sendiri tidak mungkin dapat memainkan taisan kiamsut seindah itu. Bakat yang dimiliki Tiong Sin amat besar dan tenaga Sinkangnya juga amat kuat sehingga ketika membuat sentakan itu, pedangnya menjadi patah. Ah, tenagamu sudah memperoleh kemajuan pesat, Tiong Sin. Memang, ilmu pedang yang hebat harus dimainkan dengan pedang pusaka yang hebat pula. Pedang biasa takkan kuat bertahan. Sayang kita tidak memiliki sebuah pedang pusaka yang hebat, ayah. Tanda petik. Tiba-tiba Yeliu Jutai tertawa bergelak. Hahaha, kau kira ayahmu tidak memiliki sebuah pedang pusaka? Hah, siapa bilang? Aku memiliki sebatang pedang pusaka yang tiada keduanya di dunia ini, Tiong Sin. Wajah yang tampan itu berseri dan matu yang mencorong itu mengamati wajah ayahnya. Airh, benarkah, ayah? Mengapa tidak pernah ayah keluarkan dan pergunakan? Aku belum pernah melihatnya. Pedang pusaka itu amat hebat dan ampuh, anakku, demikian ampuh dan dasyatnya sehingga amat berbahaya. Ayah, bolehkah aku melihatnya? Kau tunggu sebentar Yeliu Jutai titik meninggalkan pemuda itu, mengambil kunci dan membuka pintu gudangnya lalu mengeluarkan pedang asmara dalam sarungnya yang nampak berdebu karena sudah terlalu lama. Tidak pernah disentuh. Dia membersihkan sarung itu, juga gagang pedang dengan kain ketika membawanya ke depan putra angkatnya. Kelihatannya seperti pedang biasa saja, ayah, kata Tiong Sin memancing. Yeliu Jutai tersenyum. Setelah sarung pedang dan gagangnya bersih, dia berkata, pedang biasa? Bersiaplah engkau, anakku, dan lihat baik-baik. Sehingga dia mencabut pedang itu dan nampaklah. Cahaya berkelebat menyilaukan matuk ketika pedang asmara tercabut dari sarungnya, apalagi ketika Yeliu Jutai menggerakkan pedang memainkan beberapa jurus, nampak sinar berkerah depan dan angin berdesingan nyaring. Ah ah ah. Bukan main. Pedang pusaka itu hebat. Sekali, ayah seru Tiong Sin, matanya terbelalak memancing penuh kagum. Yeliu Jutai menghentikan permainannya dan tertawa, mengelus pedang itu memang dasyat sekali pedang ini, tidak boleh dibuat main-main dan berbanaya bekali. Akan tetapi Tiong Sin tidak melihat bahayanya pedang pusaka yang ampuh, kecuali berbahaya untuk kelawan tentu saja. Dan Yeliu Jutai juga tidak ingin membuka rahasia pedang pusaka itu, mengenai pengaruhnya terhadap pemegangnya yang selalu berdekatan dengan pedang yang dapat mempengaruhi batin orang yang membawanya. Ayah, bolahkah aku meminjamnya dan mencoba untuk berlatih tai san kiam sut? Yeliu Jutai mengungguk dan menyarankan pedang itu. Memang maksudnya mengambil pedang pusaka itu untuk diberikan kepada putra angkatnya agar dapat berlatih kiam sut itu dengan pedang asmara. Dengan girang Tiong Sin menerima pedang itu dan mulailah dia berlatih. Kini Yeliu Jutai berdiri bengong, kagum bukan main. Memang hebat sekali putra angkatnya, juga muridnya itu. Dan pedang pusaka itu ketika dimainkan dengan ilmu tai san kiam sut, nampak pas benar. Lenyaplah bentuk pedang dan lenyap pula tubuh putra angkatnya, terbungkus gulungan sinar pedang. Setelah selesai memainkan tai san kiam sut, Tiong Sin berhenti dan nampak napasnya agak terengah, mukanya penuh peluh. Melihat ini, Yeliu Jutai berkata, gerakanmu sudah bagus sekali, Tiong Sin. Namun agaknya masih ada ketidaktepatan dalam mengatur pernapasan sehingga engkau terengah dan juga berpeluh nampak kelelahan. Engkau perlu berlatih lebih banyak, terutama memperhatikan pernapasan dalam setiap gerakan. Pemuda itu mengangguk. Baiklah, ayah. Aku akan berlatih lebih giat dan tekun lagi. Memang tai san kiam sut ini sukar sekali, akan tetapi kalau berlatihnya dengan pedang ini, terasa lebih ringan dan lebih mudah. Bolehkah aku meminjam pusaka ini untuk memperdalam ilmu pedangku, ayah? Akanku jaga pedang ini baik-baik. Tanda petik. Yeliu Jutai mengangguk. Boleh engkau pakai untuk berlatih silat. Akan tetapi, hanya untuk berlatih silat saja dan sehabis berlatih, harus dikembalikan ke dalam gudang. Ini kuncinya Yeliu Jutai menyerahkan kunci gudang dan sarung pedang kepada putra angkatnya. Tiong Sin menerimanya dengan gembira bukan main dan berkali-kali mengaturkan terima kasih ketika ayah angkatnya itu mengundurkan diri. Yeliu Jutai tidak tahu sama sekali Ban Watyong Sin tadi terengah dan berkeringat bukan dengan sewajarnya, melainkan dibuat atau disengajanya. Pemuda yang amat cerdik ini sudah memperhitungkan bahwa ayah angkatnya atau gurunya akan menyuruh dia berlatih lebih tekun lagi, sehingga dia memperoleh alasan dan kesempatan untuk meminjam pedang pusaka yang telah amat menarik perhatiannya itu. Dia suka sekali kepada pedang itu, demikian enak dipakai bersilat pedang. Demikianlah, mulai hari itu, setiap hari berlatih silat pedang taisan, Tiong Siu mempergunakan pedang asmara. Dia sendiri belum sadar pengaruh apa yang dialirkan oleh pedang pusaka itu ke dalam dirinya, dan hanya menganggap bahwa pedang itu memang amat indah, juga ampuh dan baik sekali. Pada suatu malam, Tiong Siu nampak berlatih silat pedang di dalam kebun, di bawah sinar bulan purnama. Malam itu langit cerah sekali sehingga sinar bulan purnama menjadi penuh dan terang-benerang. Karena hawa udara amat sejuk, ketika menjenguk jendela kamarnya melihat betapa udara di luar amat jernih dan indah, Tiong Sin lalu meninggalkan kamarnya, mengambil pedang di gudang dan berlatih silat pedang di kebun, tidak di dalam lian butia, ruangan berlatih silat, seperti biasanya. Selagi dia berlatih pedang, telinganya yang terlatih matang itu mendengar ada gerakan di belakangnya. Tiong Sin mengira bahwa gurunya dan juga ayah angkatnya yang datang, akan tetapi ketika dia mengerling, dia melihat pakaian sutra berkembang merah muda. Seorang wanita. Dia menghentikan latihannya dan membalikan tubuh, dan terpesona. Tentu saja dia mengenal gadis yang berdiri di depannya itu. Siaw Bwe, gadis berusia 15 tahun yang menjadi pelayan dan selir ayahnya yang ketiga. Siaw Bwe seorang gadis yang manis, dengan mulut yang bibirnya merah menggerahkan. Akan tetapi, biasanya Tiong Sin tidak pernah tertarik kepada gadis ini atau gadis. Manapun yang menjadi pelayan di rumah ayahnya. Dianggapnya Siaw Bwe ini hanya seorang di antara para pelayan dan tentu saja dia merasa terlalu tinggi untuk memandang pun, apalagi sampai tertarik. Akan tetapi, sekarang lain lagi. Dia seolah-olah merasa berhadapan dengan seorang bidadari yang baru turun dari sorga. Begitu cantik jelitanya, begitu menariknya, dengan senyum di kulum yang amat manis, dengan tubuh ranum yang menggerahkan. Tiong Sin memandangi bengong, pedang itu masih dipegangnya. Gadis itu tersenyum. Nampak kilatan giginya sebentar ketika ia tersenyum-senyum yang geli karena tidak biasanya Seng Kongcu, cuan muda, memandang kepadanya seperti itu. Kongcu. Kongcu kenapakah? Apakah lupa kepada saya? Saya Siaw Bwe katanya sambil tertawa kecil dan menutupi mulutnya dengan ujung lengan baju yang panjang. Tiong Sin menghela napas panjang, ah, engka Siaw Bwe katanya seolah-olah tidak percaya bahwa gadis di depannya itu bukan seorang bidadari, melainkan seorang pelayan. Kongcu, permainan pedangmu tadi, sungguh luar biasa sekali. Kukira apa yang menderu-deru dan yang nampak hanya gulungan sinar. Kiranya Kongcu sedang berlatih pedang. Hebat, Kongcu, kau nampak gagah dan, dan, hebat. Tiong Sin merasa betapa tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu bahwa ada dua kekuatan luar biasa yang telah memasuki dirinya. Pertama adalah pengaruh aneh dari pedang asmara, yang menggugah gairah berahinya begitu dia berdekatan dengan Siaw Bwe. Dan kedua, pengaruh yang lebih ajaib lagi, adalah pengaruh sinar bulan purnama. Bulan purnama dengan sinarnya yang lembut memang memiliki daya kekuatan yang amat besar pengaruhnya terhadap diri manusia. Dalam kaitan yang terjadi pada alam sekalipun, bulan mempunyai pengaruh yang amat kuat terhadap lautan, membuat lautan bergelora. Apalagi terhadap manusia, kalau diingat bahwa manusia, badan ini, lebih dari tiga perempat bagian adalah air. Karena sadar akan pengaruh bulan pada manusia ini, maka para cerdik pandai di zaman dahulu seringkali memperdalam ilmunya di bawah sinar bulan purnama, akan tetapi juga mengingatkan kaum muda agar berhati-hati kalau sedang terang bulan, sinar bulai purnama itu dapat mengelorakan hati sanubari. Melihat Tiong Sin gemetar dan seperti menggigil, gadis itu merasa heran. Tidak biasanya Tiong Muda itu bersikap seperti itu. Ia pun melangkah menghampiri, mendekat. Engkau kenapakah, Kong Cu tanyanya lirih? Dalam pendengaran Tiong Sin, pertanyaan lirik itu lebih merdu dan lebih sedap daripada nyanyian, bahkan seperti rayuan dan dia pun menggerakkan tangan kirinya dan di lain saat, pinggang gadis itu telah dirangkul lengan kirinya dan sekali tarik, tubuh gadis itu telah berada dalam dekapannya. Dan gadis pelayan itu pun seperti terkena pesona, tubuhnya seperti kemasukan aliran yang membuatnya menggigil, tubuhnya panas dingin dan lama sekali dia tidak menolak, bahkan membalas merangkulkan kedua lengannya di leher Tiong Sin. Kalau nafsu sudah menguasai hati dan pikiran, maka mati seperti buta, telinga seperti tuli, dan tidak ada lain hal yang mempedulikan lagi kecuali menuruti dorongan nafsu yang bagaikan api yang membakar, makin dituruti makin bernyala. Kedua orang muda itu seperti sudah lupakan kesadaran dan tahu-tahu hubungan itu pun terjadilah. Seperti dua ekor binatang saja yang tidak lagi mempedulikan susila atau tidak lagi mengenal susila. Terjadi begitu saja, di tempat itu juga, di atas rumput di mana tadi Tiong Sin berlatih silat pedang. Dan keduanya melakukannya dengan penuh kepasrahan, pasrah kepada nafsu, tanpa paksaan, bahkan dengan penuh semangat dan gairah. Setelah lewat tengah malam, setelah mereka menuruti dorongan nafsu seolah-olah iblis sendiri yang memasuki tubuh mereka, setelah memuaskan gairah berahi berulang kali, akhirnya mereka khawatir kalau sampai ketahuan dan mereka pun kembali ke dalam kamar masing-masing. Tidak banyak kata terucapkan di waktu mereka berdua tenggelam dalam laut nafsu itu dan bulan purnama seperti tersenyum. Pedang asmara yang masih telanjang dan menggeletak di atas rumput itu nampak semakin terang kilawannya. Nafsu kesenangan apapun juga selalu mengandung racun yang memabukan membuat orang mencandu. Demikian pula dengan Tiong Sin dan Siaw Bwe. Begitu mereka minum anggur nafsu berahi di malam bulan purnama itu, mereka menjadi mabuk dan mereka mencandu. Pertemuan demi pertemuan mereka lakukan di malam hari, di mana saja ada kesempatan, dan mereka pun menenggelamkan diri di dalam lautan nafsu berahi. Sampai terjadilah pada suatu malam ketika dua orang muda ini sedang bergelut di atas rumput tebal di dalam kebun, tiba-tiba saja muncul Niel Yucutai. Tentu saja Tiong Sin menjadi terkejut setengah mati ketika tiba-tiba ada suara ayahnya. Tiong Sin, Awee, apa yang kalian lakukan ini ayah? Ayah, maafkan aku Tiong Sin sudah berlutut biarpun masih dalam keadaan telanjang bulat. Siaw Bwee menangis lirih sambil menutupi tubuhnya yang telanjang dan mukanya dengan pakaiannya. Hem, sungguh kalian tak tahu malu Niel Yucutai berseru, lirih pula agar jangan terdengar orang lain di dalam rumah besar. Hayo kalian cepat berpakaian yang rapi dia lalu membalikkan tubuhnya, berdiri membelakangi mereka. Dua orang muda itu cepat menyambar pakaian mereka dan mengenakan pakaian dengan gugup sehingga beberapa kali sampai terbalik-balik. Ayah, aku, aku bersalah, Tiong Sin berkata dan ketika Yel Yucutai membalikkan tubuhnya lagi, putra angkatnya itu telah berlutut dan telah mengenakan pakaian. Siaw Bwee juga berlutut di sebelah pemuda itu. A Bwee, kau pergilah ke kamarmu kata Yel Yucutai marah. Gadis pelayan itu pergi sambil menundukkan mukanya, menahan tangisnya. Ia takut sekali, membayangkan bahwa ia tentu akan mendapat hukuman dan bahkan mungkin akan diusir pergi dari tempat itu. Setelah gadis itu pergi menyelingap ke dalam rumah melalui pintu belakang, Yel Yucutai berkata kepada muridnya atau putra angkatnya yang berlutut. Tiong Sin, hayo jawab terus terang. Sudah berapa kali engkau melakukan ini dengan A Bwee? Sudah kurang lebih satu bulan, ayah, hem, dan dengan wanita lain. Sungguh mati, belum pernah ayah. Hanya dengan Siaw Bwee ini. Tanda petik. Ceritakan bagaimana sampai dapat terjadi hal memalukan ini. Apakah engkau jatuh cinta kepada gadis pelayan itu? Tidak, ayah. Yel Yucutai mengerutkan alisnya. Engkau tidak mencinta akan tetapi melakukan perjinaan dengannya. Dia menarik napas panjang. Coba ceritakan bagaimana bisa terjadi hal ini. Maaf, ayah. Mula-mula ketika aku berlatih silat pedang di malam terang bulan, di kebon ini, tiba-tiba Siaw Bwee muncul dan, dan agaknya iblis menguasai batin kami. Berdua dan, hal itu terjadi begitu saja tanpa aku dapat mencegahnya seolah-olah seluruh kesadaranku telah lenyap. Setelah itu, kami, hampir setiap malam melakukannya di sini, Tiong Sin menundukkan mukanya. Tentu saja Yel Yucutai maklum apa yang terjadi dan dia menarik napas panjang. Engkau selalu membawa pedang pusaka itu ke sini? Benar, ayah. Memang aku selalu berlatih pedang di sini, dan Siaw Bwee datang menonton. Yel Yucutai merasa amat menyesal, juga marah. Tiong Sin, sungguh tak ku sangka engkau akan melakukan hal yang amat memalukan dan rendah ini. Engkau telah menghancurkan rasa bangga dalam hatiku terhadap dirimu hanya dengan sekali perbuatan saja. Bukankah sudah seringkali aku menanamkan dalam batinmu bahwa kita harus selalu waspadat terhadap tindakan diri sendiri? Bukankah engkau sudah tahu bahwa mengumbar nafsu berahi akan melemahkan diri dan dapat menyeretmu ke dalam tindakan yang menyeleweng? Lihat apa yang telah kau lakukan. Engkau berjina dengan seorang pelayan kita sendiri. Akan rusak nama keluarga kita kalau orang-orang mendengarnya. Tahukah engkau? Dengan kepala menunduk Ahang Sin mengangguk. Aku mengerti, ayah dan mohon maaf. Tanda petik. Enak saja minta maaf kalau pelanggaran itu telah kau lakukan. Berikan pedang itu. Mulai sekarang, engkau tidak boleh keluar dari dalam rumah dan kalau berlatih silat, di lian butian saja. Ingat, keluar dari rumah berarti engkau melanggar laranganku. Tiong Sin menyerahkan pedang asmara. Yal Yucutai menerimanya dan juga minta kembalinya kunci gudang, lalu meninggalkan putra angkatnya yang masih berlutut di situ. Setelah ayah angkatnya pergi, dia masih berlutut, kemudian dia bersila dan termenung. Dia tahu bahwa ayah angkatnya marah kepadanya, marah sekali. Dia sama sekali tidak menduga bahwa kemarahan ayah angkatnya itu sebetulnya sudah meredah oleh pengertian bahwa pedang asmara lah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran itu, dan bahwa ayah angkatnya melarang dia keluar hanya untuk sekedar memberi peringatan dan mencegah agar peristiwa itu tidak terdengar orang luar. Hem, dia berlaku tidak adil. Tiong Sin mengomel di dalam hati. Apa salahnya kalau aku menyukai seorang pelayan? Siobwe juga seorang wanita dan aku seorang pria. Apa salahnya kalau kita saling mencinta? Dia sendiri mempunyai empat orang selir. Beginilah kalau menerima budi orang. Kalau aku anaknya sendiri, tentu tidak akan dimarahi bahkan siobwe akan diberikan kepadaku untuk menjadi pelayan pribadiku. Sampai beberapa hari lamanya, Tiong Sin mengeram diri di dalam kamarnya, dan pada hari kelima Yel Yucutai mendengar dari para pelayan bahwa putra angkatnya itu tidak ada di dalam kamarnya. Pemuda itu telah pergi tanpa pamit. Yel Yucutai cepat memeriksa kamar pemuda itu. Semua pakaian di bawahnya. Dia memeriksa gudang di belakang. Pedang asmara telah lenyap. Kurang ajar Yel Yucutai mengepal tinju. Tahulah dia bahwa putra angkatnya itu telah minggat. Cepat dia pun melakukan pengejaran sambil membawa sebatang pedang yang biarpun tidak seampuh pedang asmara, namun merupakan sebuah pedang pusaka yang cukup baik pemberian raja sebagai hadiah kepadanya. Yel Yucutai yang memiliki banyak pengalaman itu dalam waktu dua hari saja sudah berhasil menyusul dan menemukan Tiong Sin. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati pemuda itu ketika dia sedang menjalankan kudanya perlahan-lahan di jalan yang sunyi itu, ayah angkatnya muncul menunggang kuda, mendahulunya, lalu memutar kuda dan mereka kini berhadapan. Melihat tayah angkatnya, wajah Tiong Sin menjadi pucat dan dia pun cepat turun dari atas kudanya, dan memberi hormat. Yel Yucutai juga melompat turun dari atas kudanya, wajahnya kemerahan dan sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan. Dia sebetulnya tidak begitu marah tentang peristiwa pemuda itu dengan Xiao Buye, akan tetapi kepergian pemuda itu tanpa pamit benar-benar membuat dia marah sekali. Manusia tidak mengenal budi bentaknya sambil menuding muka pemuda itu dengan telunjuknya. Engkau minggat begitu saja dari rumah tanpa pamit dan mencuri pula pedang pusak kaku. Seekor anjing pun takkan merugikan orang yang memeliharanya, akan tetapi engkau, seorang manusia telah membalas budi kebaikan orang dengan kepalsuan dan kejahatan. Wajah pemuda tampan itu yang tadinya pucat, kini berubah merah. Di dalam hatinya, dia memang sudah merasa penasaran kepada ayah angkatnya itu yang dianggapnya kejam dan sewenang-wenang. Kini, ayah angkatnya itu mengejarnya dan memaki-makinya, bahkan membandingkannya dengan seekor anjing yang lebih baik daripada dia. Segala macam perasaan penasaran yang selama ini terpendam di hatinya kini tersalurkan keluar dan dia pun berdiri dan menegakkan kepalanya, memandang kepada ayah angkatnya itu dengan sinar metu bernyala berani. Ayah bicara tentang hutang budi? Siapa yang berhutang budi? Aku tidak pernah merasa berhutang budi kepadamu. Yel Yucutai terbelalak, alisnya berkerut dan kemarahannya seperti api disiram minyak bakar. Keparat. Berani engkau bicara seperti itu? Sejak bayi engkau kupungut, kupelihara, kemudian aku menjadi ayah angkatmu, juga gurumu yang mendidikmu dengan segala macam ilmu yang kumiliki, dan engkau bilang bahwa engkau tidak berhutang budi kepadaku dalam kemarahannya, Yel Yucutai juga merasa heran bagaimana pemuda yang rasanya sopan dan hormat kepadanya itu kini menjadi seperti itu sikapnya, mengingkari budi yang sudah dilimpahkannya seluas lautan. Hem, aku tahu akan semua itu, sudah terlampau sering kau ceritakan itu, ayah. Akan tetapi, coba ayah ingat baik-baik. Ketika aku terlahir sebagai seorang bayi, ditinggal mati ibu dan ayah kemudian aku dibawa olahmu, siapakan yang minta hal itu dilakukan? Apakah aku pernah minta agar ayah memeliharaku? Sama sekali tidak. Kemudian, ayah mengaku aku sebagai anak angkat, apakah itu kehendakku pula? Juga tidak. Dan ayah mengajarkan ilmu-ilmu kepadaku, sebagai seorang guru. Apakah aku pernah minta menjadi muridmu? Juga tidak sama sekali. Nah, semua adalah kehendak ayah sendiri, dan aku hanya menurut saja. Dan sekarang ayah bicara tentang budi. Siapa yang berhutang budi? Aku tidak pernah minta, tidak pernah merasa hutang. Kalau semua perbuatan ayah terhadap diriku dulu itu dianggap sebagai menghutangkan dan dulu diberitahukan kepadaku, tentu aku tidak akan sudi menerimanya. Terbelalak sepasang metu ye liu jutai. Sungguh sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa dibalik semua sikap sopan santun dan hormat dari Tiong Sin, terdapat perasaan seperti itu. Apakah artinya semua jerih payahnya selama ini? Hanya akan ditentang dan dilawan oleh pemuda ini, bahkan dihina. Keparat, berani engkau bicara seperti itu? Setelah segala yang kulakukan untukmu selama 20 tahun ini. Ya Tuhan, akan bagaimana jadinya dengan dirimu? Mengenai diriku, mulai saat ini harap ayah tidak perlu memusingkannya lagi lan tidak perlu mencampuri lagi. Aku sudah cukup dewasa dan aku dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan bimbingan ayah lagi. Ye liu jutai mengangguk-angguk. Bagus. Bagus. Kalau begitu, sekarang kembalikan pedang pusakaku. Pedang asmara itu adalah pedangku. Yang lain-lain boleh kau bawa, akan tetapi pedang itu harus kau kembalikan kepadaku. Tiongsin tersenyum, bukan senyum ramah dan hormat, melainkan senyum sinis. Pedang asmara? Ah, namanya pedang asmara? Bagus sekali, memang cocok untukku. Ayah, pedang ini cocok untukku, maka akanku bawa pergi, aku membutuhkannya untuk membela diri. Tidak. Itu adalah pedang pusakaku, kembalikan menyesal sekali takanku kembalikan. Apakah kau ingin aku menggunakan kekerasan dan merampasnya dari tanganmu? Hem, boleh ayah coba kalau bisa. Kembali Matthew Ye liu jutai terbelalak. Betapa beraninya anak ini. Kemarahannya sampai lenyap saking herannya dan sejenak dia hanya memandang dengan Matthew terbelalak. Kiranya, domba yang selama puluhan tahun ini dia belai, dia sayangi dia pelihara, sesungguhnya adalah seokoah harimau yang mengenakan bulu domba dan baru sekarang menanggalkan bulu domba itu, memperlihatkan watak dan sifat aslinya. Sudahlah, ayah. Relakan aku pergi membawa pedang asmara, jangan memaksaku harus melawanmu. Jahanam Ye liu jutai sudah mencabut pedangnya dan menyerang. Namun, Tiong Sin yang sudah siap siaga itu pun mencabut pedang asmara dan mereka pun saling serang dengan dasyatnya. Sudah biasa mereka saling serang seperti ini, akan tetapi itu hanya terjadi dalam latihan silat. Sekarang, mereka bukan berlatih, melainkan berkelahi dengan sungguh-sungguh, keduanya berpedang dan memainkan tai san kiam sut dengan dasyatnya, berusaha merobohkan lawan. Tidak ada lagi hubungan antara ayah angkat dan anak, atau antara guru dan murid, mereka seperti dua orang lawan yang berusaha keras untuk saling membunuh dan saling serang dengan sungguh-sungguh. Bukan main serunya perkelahian antara kedua orang ini. Tentu saja kedua pihak sudah mengenal baik semua jurus yang mereka pergunakan untuk menyerang sehingga mampu membela diri dengan baik. Kalau kedua pihak sudah sama mahirnya, maka yang diadu hanyalah kematangan, keuletan, tenaga dan ketahanan, juga. Kekuatan nafas. Dan dalam hal ini, mereka seimbang juga. Ye Li Chutai menang pengalaman, lebih matang dan lebih hulet. Sebaliknya Tiong Sin menang tenaga, ketahanan dan lebih panjang nafasnya. Ye Li Chutai sudah mulai lelah dan lehernya mulai berkeringat ketika mereka sudah bertanding selama seratus jurus lebih. Tiba-tiba dia yang tahu bahwa kalau dilanjutkan, dia akan kehabisan tenaga dan mungkin akan meroboh oleh putera angkatnya sendiri, menggunakan gerakan yang mengejutkan karena secara tiba-tiba dia mengubah serangan dan pedangnya menusuk dari bawah ke arah perut pemuda itu. Serangan ini dibarengi teriakan melengking yang mengejutkan hati Tiong Sin. Pemuda ini terkejut bukan main, cepat dia meloncat ke samping, namun pedang ayah angkatnya mi ngejar terus. Beret. Teranggok celana Tiong Sin robek tertusuk, dan sedikit kulit dan daging pahanya ikut robek. Darah mengucur, akan tetapi ketika dia menangkis dengan pengerahan tenaga, kedua pedang bertemu dan pedang di tangan Ye Li Chutai mengalami kerusakan, patah 2-3 cm di bagian ujungnya. Ye Li Chutai menarik pedangnya dan meloncat ke belakang. Kesempatan itu dipergunakan oleh Tiong Sin untuk meloncat ke atas punggung kudanya. Biarlah aku membiarkan engkau hidup untuk membayar semua kebaikan yang pernah kau lakukan untukku, kata pemuda itu dari atas punggung kudanya. Ye Li Chutai marah sekali, akan tetapi patahnya ujung pedang itu saja sudah membuktikan bahwa dia tidak akan menang melawan anak angkatnya itu karena pemuda itu memegang pedang asmara. Andai kata tidak demikian, andai kata dia yang memegang pedang asmara, dengan kematangan ilmunya, kiranya dia yang akan menang. Maka dia pun tidak ingin mengejar pemuda itu, melainkan berseru dengan suara yang penuh kemarahan dan kebencian. Jahanam busuk, mulai saat ini tiada lagi hubungan di antara kita. Engkau bukan muridku, bukan pula anak angkatku dan aku melarang engkau mempergunakan nama keturunan keluarga Ye Li U. Wajah yang tampan itu tertawa mengejek. Hahaha, Ye Li U Chutai mulai karena aku telah menjadi orang bebas dan tanpa kau larang sekalipun, aku juga tidak sudi memakai nama keturunan Ye Li U. Ayahku Sibu, maka namaku sekarang Bu Tiong Sin. Setelah berkata demikian, sambil tertawa Tiong Sin memutar kudanya dan membalapkan kuda itu meninggalkan orang yang selama ini dianggapnya sebagai orang tua dan juga gurunya. Ye Li U Chutai berdiri bengong, memandang ke arah bayangan pemuda itu yang pergi meninggalkan gemah suara ketawanya dan tak dapat ditahankannya lagi beberapa butir air mati menetes turun ke atas pipi Ye Li U Chutai yang agak pucat. Dia merasa seolah-olah kematian seorang murid atau bahkan seorang anak yang tadinya amat disayang dan dibanggakannya. Dan dia merasa berduka sekali. 20 tahun dia memelihara, mendidik dan menyayangi Tiong Sin, dan hari ini dia menerima penghinaan sebagai balasannya. Cinta atau kasih sayang yang berpamerih sesungguhnya bukanlah cinta kasih, melainkan nafsu. Seperti juga semua untuk nafsu, yang diraihnya hanyalah kesenangan untuk diri pribadi. Kalau kita mencinta seseorang baik orang itu kekasih atau anak, akan tetapi kita menghendaki agar yang kita cintai itu membalas cinta kita dengan cinta kasih pula, dengan kepatuhan, kebaktian atau apa saja yang akan menyenangkan kita, maka cinta kita itu hanyalah nafsu belaka. Kalau tercapai jangkauan atau pamrih kita, maka kita akan merasa puas, dan sebaliknya kalau tidak tercapai, kita akan merasa berduka dan kecewa. Dan cinta kasih kita akan berubah menjadi kebencian. Nafsu hanya akan mendatangkan duka dan sengsara bagi batin kita sendiri. Kalau Yeliu Jutai kini mengalirkan air mata, bukan karena dia menyedihi Tiong Sin, melainkan menyedihi kepergiannya, menyedihi kehilangannya, dan yang ditangisinya itu bukanlah Tiong Sin melainkan dirinya sendiri yang merasa kehilangan, yang merasa dikecewakan. Kasih sayang kepada seseorang seperti itu, sesungguhnya bukanlah cinta kasih yang sejati, karena orang yang katanya dicinta itu hanyalah dijadikan alat dan sarana untuk mencapai kesenangan diri pribadi. Cinta kasih seperti itu tiada bedanya dengan cinta kita kepada binatang peliharaan atau benda berharga yang lain. Bisa bosan, dan rasa cinta itu bisa sewaktu-waktu berubah benci kalau binatang peliharaan atau benda berharga itu tidak menyenangkan hatinya lagi. Cinta seperti itu melekat, mengikat dan hanya sengsara yang akan menjadi akibatnya. Selamanya dia atau apa saja masih mendatangkan kesenangan atau keuntungan pribadi lahir batin, maka kita mencintanya. Kalau tidak lagi menjadi sumber kesenangan dan keuntungan, maka cinta kita pun berakhir. Kenyataan ini dapat kita lihat dengan menjenguk keadaan batin kita sendiri dalam apa yang kita anggap cinta kasih kepada mereka yang kita cinta. Kita mencinta apa yang menyenangkan kita saja. Kita menolak, bahkan seringkal kita membenci apa yang tidak menyenangkan kita. Di dalam hati Yeliu Jutai kini timbul kebencian kepada pemuda yang pernah disayangnya itu. Keadaan seperti yang dialami Yeliu Jutai ini kiranya pernah atau akan dialami juga oleh kita. Keadaan batin yang berubah sepenuhnya. Dari rasa sayang menjadi rasa benci. Sebabnya perubahan ini jelas nampak. Karena orang yang disayangnya itu telah mengecewakan hatinya, telah mengubah kesenangan atau keuntungan batin yang ada menjadi kerugian dan kekecewaan. Jelaslah bahwa senang dan susah merupakan kakak beradik kembar yang tak terpisahkan. Di mana ada senang di situ ada susah. Seseorang yang sama, sebuah benda yang sama, bahkan suatu persoalan yang sama, bisa saja mendatangkan senang, bisa juga mendatangkan susah. Senang susah hanyalah permainan pikiran menurut pertimbangan si aku, kalau diuntungkan senang, kalau dirugikan susah. Bahkan turunnya air hujan pun bisa menjadi sebab senang atau susah, tergantung dari segimana kita melihatnya. Kalau merasa diuntungkan oleh seng hujan maka senanglah hati dan hujan dipuji-puji. Kalau merasa dirugikan oleh seng hujan, maka susahlah hati dan hujan dimaki-maki. Yel Yucutai dapat menduga bahwa pemuda itu kelak tentu akan celaka oleh hulahnya sendiri, akan tetapi dia tidak menyesal, bahkan dam diam ada harapan seperti itu di dalam hatinya. Tentu saja hal ini timbul karena kemarahan, benci dan dendam. Odewik Zonolo Budi Esok Terusun kecil di kaki pegunungan Tian San dan kita mundur dulu kurang lebih lima tahun. Pemuda itu berusia kurang lebih lima belas tahun, akan tetapi kalau melihat tubuhnya dari belakang, orang akan mengira bahwa dia sudah dewasa. Tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat. Akan tetapi kalau melihat wajahnya, baru orang tahu bahwa dia masih remaja, bahkan wajah itu agak kekanak-kanakan, dengan metu yang lebar dan membayangkan kepolosan dan kejujuran yang mengarah kepada kebodohan. Mukanya tak dapat dibilang terlalu tampan, namun penuh kejantanan dan keterbukaan yang membuat orang merasa tertarik dan suka. Kaki tangannya berotot dan kokoh, juga tubuhnya yang besar itu penuh otot yang kuat, dengan dada yang bidang, pinggang ramping dan kalau berdiri seperti batu karang kokoh kuat, tegak lurus, kalau berjalan seperti seekor harimau. Kulitnya agak gelap, sebagai akibat jemuran matahari yang selalu menimpa dirinya karena dia setiap hari bekerja di tempat terbuka. Dia melangkah dengan tegap namun santai, memasuki hutan di lereng pegunungan Tian San dan terdengar dia bersenandung dengan suaranya yang besar namun cukup merdu. Lalu rakyat yang sederhana. Di dalam suaranya terkandung kegembiraan, juga wajahnya berseri dan dia nampak berbahagia sekali. Memang dia seorang pemuda berbahagia walaupun pakaiannya sederhana, dari kain kasar dan tidak baru lagi. Pemuda remaja ini bernama Kue E San Hang, berusia hampir 16 tahun. Kue E San Hang ini putera tunggal seorang petani bernama Kue E Chun yang hidup sederhana sebagai petani di dusun Polim Chun di kaki pegunungan Tian San. Hidup sebagai petani dan tentu saja sejak kecil San Hang juga bekerja di sawah ladang, mencari kayu bakar, memiku lahir, mengembala ternak dan kadang-kadang juga berburu binatang di hutan-hutan di lereng Tian San. Semua pekerjaan berat inilah yang membuat tubuhnya menjadi kokoh kuat. Bukan itu saja, melainkan karena kera hidup yang bersih, hawa udara di pegunungan yang sejuk dan jernih, jauh dari debu dan kotoran, kehidupan sederhana sehingga nafsu-nafsu tidak meraja lelah. Di samping semua ini, juga San Hang mempunyai bakat dan pembawaan sejak lahir sehingga dia dalam usia kurang dari 16 tahun telah memiliki tenaga yang amat kuat, sekuat tenaga tiga orang laki-laki dewasa. Di dusun Polimcun, San Hang sudah terkenal sekali sebagai seorang pemuda yang bertenaga gajah, berwatak jujur, polos dan terbuka, dan dianggap agak bodoh oleh kawan-kawannya karena pemuda yang memiliki tenaga sekuat itu, selalu mengalah dan sama sekali bukan jagoan. Dia tidak pernah berkelahi, dan selalu mengalah, melakukan pekerjaan yang paling berat. Akan tetapi, pernah setahun yang lalu, dalam usianya yang baru 15 tahun, dia selagi berburu, melihat seorang kawannya diterkam harimau. Tanpa ragu-ragu dan dengan keberanian luar biasa, San Hang menangkap ekor harimau itu, mengangkatnya ke atas dan membanting binatang itu ke atas batu sehingga kepalanya pecah harimau itu tewas seketika. Karena kekuatan dan kegagahannya, biarpun San Hang tidak mau berkelahi dan selalu mengalah, namun tidak ada orang berari mengusiknya. Pada pagi hari yang cerah itu, San Hang berjalan seorang diri mendaki lereng pegunungan Tian San. Dia hendak berburu binatang karena persediaan daging kering di rumah orang tuanya telah menipis. Kalau dia beruntung mendapatkan binatang yang besar seperti kijang dagingnya akan mereka masak di rumah dan kelebihan daging itu akan dibuat daging asin dan kering. Akan tetapi kadang-kadang, dia hanya mendapatkan beberapa ekor kelinci saja. Perlengkapannya berburu hanyalah sebuah gendawa dan beberapa belas batang anak panah yang sederhana sekali, buatan sendiri, digantungkan di punggung, dan sebatang tombak di tangannya. Jarang ada orang berani melakukan perburuan seorang diri saja. Biasanya, para pemuda di kaki pegunungan Tian San yang suka berburu, dulu berkelompok, sedikitnya lima orang. Berburu seorang diri amat berbahaya, karena di dalam hutan-hutan yang masih liar di pegunungan itu terdapat pula binatang-binatang buah seperti harimau, biru auk, dan lain-lain. Namun, San Hang lebih suka berburu seorang diri dan dia sama sekali tidak pernah merasa takut. Biarpun San Hang seorang dusun dan tidak bersekolah, namun Kwee Chun, ayahnya, tidak buta huruf. Ayah ini mengajarkan ilmu membaca dan menulis kepada putra tunggalnya sehingga Kwee San Hang juga tidak menjadi seorang yang buta huruf. Hal ini saja sudah merupakan suatu kelebihan bagi para pemuda dusun itu yang rata-rata buta huruf. Selagi San Hang berjalan memasuki hutan sambil bernyanyi gembira, melihat seorang kakek berjalan di depan, kakek itu memanggul sebuah buntalan kain di pundak kanan, sedangkan tangan kirinya masih menjinjing sebuah buntalan lain. Kedua buntalan itu besar dan jauh lebih besar daripada tubuh kakek yang kecil pendek itu, dan nampaknya berat sekali. San Hang adalah seorang yang selalu suka membantu orang lain. Melihat seorang kakek kecil kurus membawa sebuah buntalan yang amat besar itu, merasa kasihan sekali. Agaknya tak lama lagi kakek itu tentu akan roboh tertindih dua buah barang yang dibawanya, pikirnya. Maka dia menghentikan nyanyiannya dan mengejar dengan langkah lebar. Akan tetapi, dia harus berjalan setengah berlari. Barulah dia akhirnya dapat menyusul kakek kecil kurus yang larinya amat cepat walaupun dibebani dua buntalan besar yang nampaknya berat itu. Kakek itu berhenti ketika ada seorang pemuda tinggi besar mendahuluinya dan berdiri di depannya. Dan San Hang juga memperhatikan wajah kakek itu. Seorang kakek yang tua renta, mungkin 70 tahun usianya, badannya nampak keringkih, kulit membungkus tulang, mukanya keriputan dan rambutnya jarang dan putih, namun matanya seperti matu kanak-kanak. Eh eh, tidak malukah engkau orang nuda? Semuda ini, dengan tubuh masih kuat untuk bekerja, hendak merampok orang tua bangka seperti aku ini. Orang lain tentu akan marah. Mengejar untuk membantu malah disangka hendak merampok. Akan tetapi San Hang tidak mudah marah. Dia mengenal kebodohan sendiri dan dia menganggap bahwa kakek kecil ini juga bukan orang pintar, maka dapat salah duga. Dia memaafkan kesalahan orang bodoh seperti memaafkan kebodohannya sendiri dan cepat dia menjura. Ayahnya selalu mengajarkan bahwa seorang muda harus bersikap hormat kepada orang tua, tidak peduli orang tua itu dari golongan apa, kaya atau miskin, pria atau wanita. Maafkan aku, kek. Sesungguhnya, aku mengejarmu bukan dengan niat merampok, melainkan aku kasihan melihat engkau yang tua dan ringki ini harus membawa beban yang begini banyak dan berat. Aku ingin membantumu, kek. Matu yang bening itu memandang penuh selidik. Hem, engkau hendak menipuku, ya? Kau pura-pura membantuku, membawakan barang ini, dan kalau sudah kuberikan dan kau panggul, lalu engkau melarikannya. Bukankah begitu? Tak tahu malu. Menipu dan membohongi seorang tua seperti aku. San Hang masih bersikap tenang dan sabar. Apakah semua orang yang sudah sangat tua begini penuh prasangka buruk terhadap orang lain, kek? Aku bersungguh-sungguh, kasihan dan ingin membantumu, malahkah sangka yang tidak-tidak. Kalau engkau tidak mau dibantu, aku pun tidak memaksamu. Akan tetapi harap jangan menuduh aku hendak melarikan barangmu. Sikap kakek itu kini berubah. Hem, jadi engkau benar-benar hendak membantu aku membawa barang ini. Kau tahu. Aku hendak naik ke puncak bukit yang sebelah kiri. Amat jauh perjalan itu, dan membawa barang ini amat berat. Engkau mau membantuku membawakannya sampai ke sana? San Hang terkejut. Mendeki puncak itu bukan pekerjaan ringan, apalagi kalau membawa beban berat. Akan tetapi, dia sudah terlanjur menawarkan bantuan dan kalau dia mundur, tentu akan menimbulkan pula dugaan yang buruk-buruk. Lebih lagi, kalau dia membiarkan kakek ini membawa dua buntalan berat itu mendaki puncak, tentu kakek itu akan roboh dan tewas jauh sebelum mencapai puncak. Baiklah, kek, akan ku bantu engkau membawa barangmu itu sampai ke puncak sana. Tiba-tiba kakek itu tertawa, suara ketawanya terkekeh-kekeh sehingga San Hang memandang dengan alis berkerut karena jelas kakek itu mencertawakan dia. Apakah yang kau tertawakan itu kek? Tentu saja mencertawakan engkau, Tolol. Apakah engkau kuat membawa buntalan ini ke puncak sana? Kukira, baru memanggulnya saja sudah tidak kuat kau. Sekali ini, San Hang menjadi penasaran. Kek, engkau lah yang bicara terlalu keras titik dan besar. Engkau saja menanggul dua buntalan ini kuat, apalagi aku. Nah, berikan padaku yang lebih besar itu, akan ku paugul dan ku bantu engkau membawanya ke puncak sana. Bagus. Yang lebih besar ini yang ringan. Nah, kau terimalah dari pundaku kata kakek itu. Diam-diam San Hang mendongkol juga. Tentu saja yang lebih besar itu lebih berat, pikirnya. Dia pun merendahkan dirinya agar kakek itu dapat menurunkan dan memindahkan buntalan yang lebih besar di pundaknya itu ke atas pundaknya sendiri. Nah, terimalah buntalan ini, hati-hati, ya. Kerahkan seluruh tenagamu kata kakek itu. Diam-diam San Hang merasa gelih hatinya. Masa dia harus mengerahkan seluruh tenaganya? Biarpun buntalan itu kelihatan besar dan berat. Namun kalau kakek itu mampu memanggulnya, tentu hanya ringan saja baginya, teramat ringan. Akan tetapi begitu buntalan itu menimpa pundaknya, semua perasaan gelita dilenyap, matanya terbelalak, mukanya menjadi merah. Dan dia benar-benar harus mengerahkan seluruh tenaganya kalau tidak ingin roboh tergencep. Buntalan itu benar-benar amat berat. Orang biasa yang bertenaga besar pun belum tentu sanggup memanggulnya. Kedua kakinya sampai tergetar saking beratnya muatan itu. Dan kakek tadi mampu memanggulnya, bukan hanya mampu, bah tangan kirinya masih menjenjing sebuah buntalan lain dan dengan dua beban itu kakek ini malah tadi mampu berjalan amat cepatnya. Kakek kecil itu sendiri nampak terheran dan kagum melihat San Hang mampu memanggul buntalan itu dan wajahnya berseri gembira. Wah, engkau ternyata memiliki tenaga yang kuat, orang muda. Jalanlah, kek, aku akan membantumu membawa buntalan ini sampai ke puncak, kata San Hang dan cepat dia berhenti bicara karena begitu bicara, tenaganya berkurang dan dia agak ternah. Kakek itu lalu mengangguk-angguk, berjalan mendaki gunung itu. San Hang terpaksa mengikutinya dan dia memang bertenaga gajah. Biarpun terasa berat, dia mampu berjalan dengan cukup cepat, dan daya tahannya juga kuat. Untuk menunjukkan kepada kakek KTU bahwa dia tidak berkeberatan membantunya, dia berkata sambil menahan napas. Biarlah yang sebuah itu pun ku bawakan juga, kek. Kakek itu berhenti dan tertawa. Suara ketawanya tinggi dan terkekeh. Hehehe, agaknya karena terlalu berat, engkau ingin membawa buntalan yang lebih kecil ini. Nah, kalau begitu mari kita tukar saja buntalan ini, engkau membawa kecil, aku membawa yang besar. Bukan begitu maksudku, kek. San Hang membantah, akan tetapi tiba-tiba kakek itu mengulur tangannya dan buntalan di atas pundak San Hang itu telah diambilnya. San Hang terkejut dan tentu saja merasa heran bukan main bagaimana kakek itu demikian mudahnya mengambil buntalan seberat itu dari pundaknya dan ketika dia memandang, ternyata buntalan besar itu telah pindah ke atas pundak kakek kecil itu. Nah, terimalah buntalan ini kata kakek itu menyerahkan buntalan yang lebih kecil. San Hang menerimanya akan tetapi betapa kaget rasa hatinya ketika dia merasakan beratnya buntalan yang lebih kecil itu. Lebih berat daripada buntalan yang lebih besar. Tentu saja. Mukanya berubah kemerahan. Tadi dia minta buntalan itu agar dia bawa pula. Padahal membawa buntalan kecil ini saja dia sudah setengah mati mempertahankan diri dan mengerahkan seluruh tenaga. Kalau membawa dua buntalan itu, jelas dia tidak kuat. Dan kakek itu mampu membawa keduanya dan masih berjalan cepat pula. Manusia ataukah setankah kakek ini? Tubuhnya begitu kurus kecil usianya tua rentah, akan tetapi bagaimana mungkin memiliki tenaga yang demikian kuatnya? Heheheheh, engkau memang kuat, kata pula kakek itu. Apakah engkau masih nekat hendak membantuku membawa buntalan itu ke puncak? San Hang mengangguk dan melangkah maju, biarpun tertatih-tatih. Tentu saja, kakek katanya. Kakek itu kini memandang kagum dan wajahnya berseri. Dia juga melangkah maju dan membiarkan pemuda tinggi besar itu kepayahan membawa barangnya sampai puluhan langkah. Kemudian, tiba-tiba dia mengulur tangan dan buntalan itu pun sudah diambilnya dari pundak San Hang. Tentu saja pemuda ini terkejut dan ketika dia membalik, kakek itu sudah tersenyum kepadanya. Buntalan besar di atas pundak kanan dan buntalan yang lebih kecil di jengjing tangan kirinya seperti tadi. Betapa kuatnya. Dia pun tahu bahwa kakek ini mungkin seorang sakti seperti pernah diceritakan ayahnya tentang adanya orang-orang sakti berilmu tinggi di dunia ini. Maka dia pun lalu menjura dan mengangkat kedua tangan ke dada memberi hormat. Kakek kecil itu terbelalak dan memandang wajah yang jujur dan polos itu dengan penuh kagum. Dia bukanlah orang biasa, melainkan seorang di antara Tian San Ngao Sian, lima dewa dari gunung Tian San, yaitu lima orang tokoh besar di dunia persilatan. Sebagai seorang tokoh besar sudah banyak tai lek siansi demikian julukan kakek. Kecil itu, menemui banyak macam orang, akan tetapi belum pernah dia menjumpai seorang pemuda dengan watak seperti pemuda tinggi besar itu. Dia merasa kagum sekali pemuda ini nampaknya belum dewasa benar, sudah memiliki tenaga yang demikian kuat, akan tetapi juga memiliki watak yang demikian polos dan jujur. Dan dari gerakannya, pemuda ini agaknya belum pernah mempelajari ilmu silat tenaganya besar, daya tahannya juga kuat, semangatnya besar dan tahan uji di samping watak yang amat jujur walaupun agaknya kurang cerdik. Namamu Kwek Er San Hong? Eh, San Hong, berapakah usiamu sekarang? Hampir enam belas tahun, kek. Enam belas tahun. Masih kanak-kanak kata tai lek siansu semakin kagum. San Hong, engkau telah memperlihatkan kemauan baik untuk membantu seorang tua seperti aku. Nah, sekarang aku pun ingin membalas kebaikan hatimu itu. Katakan, engkau menginginkan apa dariku? Kalau aku mampu, tentu permintaanmu itu akan ku penuhi, tentu saja kakek itu mengharapkan pemuda istimewa ini akan meminta menjadi muridnya dan dia sudah siap untuk menerimanya. Tidak, kek. Aku tidak membutuhkan apa-apa dan tidak minta apa-apa darimu. Terima kasih, kek. Aku hendak melanjutkan perjalananku berburu. Hari sudah mulai siang. Setelah berkata demikian, San Hong memberi hormat lagi lalu membalikan tubuhnya pergi meninggalkan kakek kecil itu yang berdiri bengong. Tai lek siansu menggeleng-geleng kepalanya dengan penuh kagum dan heran. Sayang, sayang, sungguh anak yang baik sekali dia. San Hong sudah menyusup ke dalam hutan dan mulai mencari-cari binatang yang dapat dibunuhnya. Dia sudah melupakan lagi kakek kecil yang bertenaga besar tadi. Tiba-tiba dia terkejut, memutar tubuhnya dan cepat mengambil gendawa dan anak panah. Seekor kijang melompat dengan amat cepatnya sehingga dia tidak sempat lagi menggunakan anak panahnya. Dan di belakang kijang itu, dia melihat seorang kakek yang agaknya mengejar kijang itu dengan lari terpincang-pincang. Ketika melihat San Hong, kakek itu berhenti berlari dan mengomel. Kijang sialan, larinya begitu cepat. San Hong melihat betapa kakek itu sudah tua, usianya tentu juga mendekati 70 tahun, sedikitnya 60.5 tahun. Tubuhnya sedang saja, wajahnya juga seperti wajah seorang kakek petani biasa, dan kaki kanannya pinjang. Sehingga untuk membantu jalannya, kakek itu memegang sebatang tongkat butut. Hampir saja San Hong tertawa karena gelih hatinya. Akan tetapi rasa kasihan menahan ketawanya dan dia memandang penuh perhatian lalu menarik napas panjang. Kakek yang baik, bagaimana mungkin engkau akan mampu menangkap kijang yang larinya amat cepat itu? Untuk apakah engkau mengejar-ngejar seekor kijang? Hem, kau tidak melihat tanduknya tadi? Aku membutuhkan tanduknya, orang muda, jawab kakek itu dan dia pun mengamati San Hong dari kepala sampai ke kaki. Betapa gagahnya pemburu ini, pikirnya. Membutuhkan tanduknya. Engkau orang aneh, kek. Orang lain kalau berburu kijang tentu membutuhkan daging dan kulitnya, akan tetapi yang kebutuhan adalah tanduknya. Akan tetapi, bagaimana mungkin engkau dapat menangkap kijang yang muda dan kuat berlari cepat itu? Hehehe, apakah engkau mampu mengejarnya, orang muda? Belum tentu. Akan tetapi setidaknya aku dapat berlari lebih cepat dari mu, kek. Maka, kau tunggulah saja di sini. Biar aku mencoba untuk mengejar dan menangkapnya. Kalau aku berhasil, maka daging kijang itu untukku, dan tanduknya akan ku berikan kepadamu. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban lagi San Hong lalu meloncat dan berlari secepatnya, mengejar ke arah larinya kijang tadi. Kijang itu berlari ke selatan dan dia tahu bahwa selatan terdapat sebatang sungai. Tentu ke sungai itulah kijang tadi pergi dan di sana akan terhalang sungai. Karena tepi sungai merupakan padang rumput, maka akan mudahlan baginya untuk dapat menemukan kijang yang tadi dikejar oleh kakek pinjang. San Hong berlari secepatnya, mengerahkan seluruh tenaga kaki dan kekuatan napasnya. Betapapun juga, karena jalannya naik turun, setelah tiba di padang rumput di tepi sungai, napasnya terengah-engah dan peluhnya bercucuran tiba-tiba dia menahan kakinya, memandang terbelalak ke depan. Apa yang dilihatnya? Kakek pinjang itu sudah duduk di sana, di atas rumput, memegangi tongkat bututnya. Tentu saja dia menjadi heran bukan main. Akan tetapi, kakek pinjang itu agaknya bersikap biasa saja, dan mengenela napas ketika San Hong muncul, lalu berkata, Wah, kijang itu memang cepat sekali larinya. San Hong masih terbelalak saking herannya. Kakek itu bukan saja telah lebih dulu tiba di situ, akan tetapi sedikit pun tidak berkeringat atau terengah-engah seperti dia, dan sama sekali tidak kelihatan lelah. Mungkin dia di sana kakek itu bangkit berdiri dan terpincang-pincang lari menuju ke kiri. San Hong yang merasa penasaran, kini cepat mengejar karena dia merasa penasaran dan selagi kakek itu masih nampak, dia mengejar dan ingin menyusul, seolah-olah hendak berlumba lari dengan kakek itu. Dan San Hong melihat kenyataan yang lebih aneh lagi. Biarpun dia melihat kakek itu lari terpincang-pincang dibantu tongkatnya di depannya, dan dia sendiri sudah mengerahkan seluruh tenaga dan berlari secepatnya, namun tetap saja dia tidak dapat menyusul, bahkan makin lama jarak antara mereka menjadi semakin jauh. Kini tidak dapat diragukan lagi bahwa memang kakek itu dapat berlari jauh lebih cepat darinya. Muka San Hong menjadi merah sekali. Tadi dia menganggap kakek itu cacat dan tidak mungkin dapat mengejar kijang yang larinya amat cepat, bahkan dia menawarkan diri membantu kakek itu mengejar kijang. Dan sekarang, jelaslah bahwa diakalan jauh dalam hal kecepatan lari. Ini tidak mungkin, pikirnya penuh penasaran dan rasa malu. Masa diakalah cepat larinya dibandingkan seorang kakek tua yang pinjang? Sungguh aneh. Dia masih beberapa lamanya mencoba untuk mengejar sambil mengerahkan tenaga, dan hasilnya hanya keringat bercucuran dan napasnya terenggan-engah nampir putus. Maka, dia pun berteriak memanggil. Kakek, tunggu dulu. Kakek itu berhenti dan membalikan tubuh, terkekeh. San Hong tiba di depannya dan napas pemuda itu sudah senin kemis hampir putus. Dia memandang kakek itu dengan metu, terbelalak, melihat betapa kakek itu masih terkekeh dan napasnya sama sekali tidak memburu, tidak ada keringat, setetes pun membasahi mukanya. San Hong cepat menjura dan mengangkat kedua tangannya ke depan dada, memberi hormat. Aduh, kek. Maafkan aku yang memandang rendah padamu. Aku mengaku kalah. Larimu cepat sekali, lebih cepat dari kijang, pantas tadi engkau mengejar-ngejar kijang. Hehehe, ada yang cepat tentu ada yang lebih cepat lagi. Kijang itu larinya jauh lebih cepat sehingga buktinya aku tidak mampu menangkapnya. Engkau memiliki sifat yang lebih baik lagi daripada sekedar lari cepat, orang muda, engkau memiliki keterbukaan, budi yang luhur dan hati yang rendah. Siapakah namamu? Namaku Kue San Hong, kek. Tentang kijang itu, kalau aku berhasil mendapatkannya, tentu tanduknya akan kuberikan kepadamu. Akan tetapi kemana aku harus mengantarnya? Hehehe, engkau baik sekali. Aku akan ke puncak sana. Engkau tadi ingin membantuku menangkap kijang, kini akan memberikan tanduk kijang. Hem, kalau aku dapat memberikan sesuatu, tentu akan kuberikan. Akan tetapi, apakah yang kau harapkan dariku? Mintalah dan aku akan berikan kalau memang dapat, orang muda yang baik. Tidak. Tidak. Tidak.